Sebenarnya konsepnya itu sederhana Sholat itu kewajiban dari sisi fikir Tetapi kalau mau berpikir dengan tenang Menginginkan kebaikan dalam hidup kita masing-masing Sholat itu sekalipun misal tidak diperintahkan pun Akan menjadi satu kebutuhan buat kita Kok bisa dia jadi kebutuhan? Iya, karena sholat itu melibatkan seluruh jiwa raga Ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam Itu memasrahkan kepada sang pencipta Yang notepen, sang pencipta itulah yang menentukan Yang maha kuasa Tuhan kan punya otoritas Kita mau memungkiri kayak apapun Mau menolak alam kata orang Kita tidak bisa melawannya Dan alam yang dimaksud ini adalah sang pencipta Itu Allah SWT Dan alam itu juga ciptaannya Maka satu-satunya jalan dalam hidup ini adalah Memasrahkan hidup ini kepada sang pengatur, sang pencipta, sang penguasa itu Siapa dia? Allah SWT Dan itu terdapat dalam sholat Salam motivasal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!